Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama R91 Official Kali ini saya akan membahas tentang Tugas KPPS ke 1 sampai KPPS ke 7 Pada hari pembangunan suara di tempat pembangunan suara Atau yang lebih dikenal TPS Untuk yang pertama kali singkat di channel ini Saya ucapkan terima kasih banyak Sahabat yang berbaik hati Sebelum kita lanjut pada pembahasannya Ayo dukung dulu channel ini Biar channel ini semakin berkembang Dan tentunya saya juga semakin semangat Membuat konten-konten kepemiluan Baiklah sahabat Kita lanjutkan pembahasannya Kelompok penyelenggara pembangunan suara Atau yang disingkat KPPS Sebanyak 7 orang Yang terdiri dari 1 orang ketua Merangkap anggota Dan 6 orang anggota Dari 7 orang tersebut Memiliki tugas masing-masing di TPS Pada hari pembangunan suara Tugas masing-masing tersebut Telah diatur di dalam keputusan Komisi Pemilan Umum No. 66 Tahun 2024 Tentang Pidaman Teknis Pembangunan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilan Umum Pembangunan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilan Umum Baiklah kita coba terangkan Tugas KPPS Pemiliki dari KPPS ke-1 Ketua KPPS sebagai anggota KPPS ke-1 Yang punya tugas Memimpin rapat pembangunan suara Memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara Menyiapkan serta menunda tangan Dengan membubuhkan langsung Dalam kurung tidak boleh menggunakan Bantu cetakan Tulisan untuk tata tangan Anggota KPPS ke-2 Dan KPPS ke-3 Mempunyai tugas membantu Ketua KPPS di meja Ketua KPPS Dengan ketentuan sebagai berikut Anggota KPPS ke-2 Menerima surat pemberitahuan Formulir modal C pemberitahuan KPU Modal A surat pindah memilih Bagi pemilih terdaftar Dalam DPT DPT-B Dan data pemilih Dalam DPK Dalam C daftar hadir DKA Dan data pemilih dalam DPK Dalam C daftar hadir DPK KPU Yang memuat data pemilih Berdasarkan KTPL atau SUGIT Sebagai dasar pemilih Mendapatkan surat suara Sesuai jenis pemilu yang akan diberikan Berdasarkan urutan kehadiran Dan atau tugas lain yang diberikan Oleh Ketua KPPS Sekarang anggota KPPS ke-3 Anggota KPPS ke-3 Memiliki tugas mengumpulkan surat pemberitahuan Formulir modal C pemberitahuan KPU Atau modal A surat pindah memilih Setelah pemilih mendapatkan Surat suara yang akan dicobos Dan atau tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS Selain itu Anggota KPPS ke-3 Mempunyai tugas membantu Ketua KPPS Untuk mengisi data TPS Di bagian belakang surat suara yang memuat alamat TPS Berupa Nama kabupaten atau kota Kecematan atau distrik Kelurahan atau desa Dan nomor TPS Dengan cara ditulis Tangan atau dapat menggunakan alat bantu Cetakan tulisan yang tidak merusak surat suara Nah sekarang kita masuk pada anggota KPPS ke-4 Anggota KPPS ke-4 Bertempat di dekat pintu masuk TPS Mempunyai tugas menerima pemilih Yang akan masuk ke dalam TPS Dengan cara Pertama anggota KPPS ke-4 Meminta kepada pemilih Untuk menunjukkan seluruh jari tangan pemilih Dan memastikan bahwa Belum terlapet tanda khusus Berupa tinta yang tersedia di TPS Pada seluruh jari tangan pemilih B. Anggota KPPS ke-4 Meminta kepada pemilih untuk Menunjukkan KTPL atau suket Dan menyerahkan formulir Modal C. Pemerintahuan KPU Atau modal A. Surat Pindah Pemilih C. Anggota KPPS ke-4 Memeriksa kesesuaian Antara pemilih yang bersangkutan Dengan KTPL atau suket Yang ditunjukkan oleh pemilih D. Apabila pemilih terdaftar dalam DPT Anggota KPPS ke-4 Memeriksa kesesuaian Nama pemilih antara formulir modal C Pemerintahuan KPU Dengan KTPL atau suket Dan memeriksa kesesuaian Nama pemilih dan nik Dengan yang tercantum dalam Formulir modal adapter pemilih Yang dipegang oleh KPPS Serta memberi tanda pada kolom nomor Pemilih Pemilih pindahan Serta memberi tanda pada kolom nomor Pemilih dalam serinan DPTB Yang terdapat dalam formulir A. Daftar pemilih pindahan Apabila terdapat pemilih pindahan Yang belum sempat melapor kepada PPS Atau KPK Kabupaten Kota Tempat tujuan memilih Pemilih pindahan tersebut Dapat dilayani sepanjang telah didata Dalam aplikasi daftar pemilih Yang berbasis teknologi informasi Dan telah diterbitkan Formulir modal A Surat pindah pemilih G. Pelayanan terhadap pemilih pindahan Sebagai mana dimaksud dalam huruf F Dilakukan dengan cara Anggota KPPS ke-4 Memeriksa kesesuaian Antara formulir modal A Surat pindah pemilih Dengan KTPL atau SUKET Dan pemeriksaan kesesuaian Pada formulir modal A Surat pindah pemilih Dengan KTPL atau SUKET Sebagai mana dimaksud pada Angka I Dilakukan untuk memastikan Hak pilih yang bisa digunakan oleh pemilih H. Apabila terdapat pemilih Yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB Pemilih tersebut dapat dilayani Sepanjang berdasarkan pengecekan Dalam cek dptonline.kpu.go.id I. Identitas yang bersangkutan Sebagai mana tercantum dalam KTPL atau SUKET Yang ditunjukkan oleh pemilih Tidak ditemukan dalam DPT atau DPTB Tinggal dirukun tetangga atau rukun warga Sesuai dengan alamat pada KTPL atau SUKET Yang sama dengan TPS pemilih Tersebut akan menggunakan hak pilih Kemudian pelayanan terhadap pemilih tersebut Dilakukan dengan cara KTPL mencatat identitas Yang bersangkutan ke dalam formulir Model C daftar hadir DPK KPU Sesuai dengan urut berikutnya Sekarang masuk pada Anggota KTPL kelima Anggota KTPL kelima bertugas untuk Mencentang pada salah satu kolom jenis kelamin Yaitu kolom L untuk laki-laki Atau kolom P untuk perempuan Sesuai dengan jenis kelamin pemilih Untuk pemilih yang telah diperiksa oleh KTPL keempat Anggota KTPL kelima bertugas meminta pemilih untuk Menanda tangani formulir model C daftar hadir DPT KPU Bagi pemilih yang terdaftar dalam Formulir model A kapko daftar pemilih Menanda tangani formulir model C daftar hadir DPT B KPU Bagi pemilih yang terdaftar dalam Formulir model A daftar pemilih pindahan Menuliskan nama lengkap sesuai KTPL Dan menanda tangani formulir model C daftar hadir DPT KPU Bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPT B Nomor 7 Apabila terdapat pemilih penyandang disabilitas Yang belum terdaftar dalam formulir model C daftar hadir DPT KPU Atau formulir model C daftar hadir DPT B KPU Anggota KPPS kelima menuliskan status disabilitas pemilih tersebut Sesuai KTPL atau suketnya Dan melengkapi pada kolom jenis disabilitas Pada formulir model C daftar hadir DPT KPU Atau formulir model C daftar hadir DPT B KPU 8. Anggota KPPS kelima bertugas mempersilahkan pemilih Yang telah menanda tangani daftar hadir menempati tempat duduk Yang telah disediakan dan menghimbau untuk tidak meninggalkan TPS Sebelum pemilih selesai melakukan pemberian suara di TPS 9. Anggota KPPS kelima Anggota KPPS kelima bertempat di dekat kotak suara Bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara Dan terakhir anggota KPPS ke-7 Anggota KPPS ke-7 bertempat di dekat pintu keluar TPS Dan mempunyai tugas mengatur pemilih yang akan keluar TPS Dan memberikan tanda khusus berupa tinta Yang disediakan di salah satu jari pemilih Sebagai bukti bahwa pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya